Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04 Pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 29 bagian ke 2 Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa la la madtobi'i Madtobi'inya adalah madtobi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah Maka cara membaca lamnya kita panjangkan dua harukat saja huruf kof dihukumi dengan kolkolah sugro karena ada huruf kolkolah yaitu kof yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan Maka kofnya ini kita pantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap dialirkan ya dan jangan lupa kofnya tetap tebal karena kof huruf tebal Wa la taqotu lu Berikutnya disini ada hukum Oh iya yang tadi yang kof jawaban untuk pertanyaan hari kemarin ya kolkolah sugro Nah ini lu Hukumnya adalah madja'izmung fasil Karena ada madtobi'i bertemu hamzah dalam dua kata yang berbeda Mana madtobi'inya Wa usukun yang didahului dhammah terdapat pada kata taqotulu Mana hamzahnya yang a terdapat pada kata angfusakum Maka lamnya dipanjangkan boleh empat boleh lima harokat Wa la taqotulu aw Berikutnya disini ada hukum ikhfa awsato Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa Maka nun sukun dibunyikan samar-samar siap-siap menuju fa siap-siap ke fa disertai bunyi dengungan Dengung dan samarnya untuk huruf fa ini seimbang ya karena fa ini makhrajnya tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh dari nun Angfusakum Nah ini kum lepasin kafnya pendek mimnya jelas kum Kemudian diatasnya ada tanda waqof namanya waqof al-wakfu awla al-wakfu artinya berhenti atau waqof ya awla artinya utama jadi pada tanda waqof ini yang lebih baik atau lebih utama adalah berhenti lalu berikutnya ada hukum gunah musyadadah karena nun bertajdid maka cara membaca nunnya didengungkan jadi bagaimana cara mendengungkannya bunyi N ditahan sampai ada getaran halus ke hidung kurang lebih dua harokat Lampada lafad Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafhim kenapa? karena huruf sebelumnya berbaris diatas tanwin eh berbaris fathah ya maka cara membaca lafad Allah atau lampada lafad Allah adalah ditebalkan pangkal lidah kita angkat in Allah jadi bunyinya Allah bukan lah tapi Allah in Allah alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam maka alif lamnya tidak perlu kita baca lewat saja dari nun langsung dimasukkan atau diidgumkan ke lam berikutnya oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa juga disebut dengan idgum syamsiyah karena cara bacanya dimasukkan in Allah mad asli atau matobi'i matobi'inya matobi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang pada huruf lam maka kita panjangkan lamnya ini dua harokat saja matobi'i matobi'inya matobi'i zuhiri karena ada alif yang didahului baris fathah maka kafnya ini kita panjangkan dua harokat nah ini kelihatan bedanya ya matobi'i zuhiri dengan muqaddar kalau muqaddar ditulisnya dalam bentuk fathah panjang atau kasrah yang panjang atau domah yang terbalik kalau yang zuhiri itu alif sebelumnya fathah wawunya kelihatan waw sukunnya kalau ya sukun ya sukunnya kelihatan berikutnya ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan mba maka mim sukun ini kita bunyikan dengan idhar atau jelas jadi tidak perlu ditahan kanabikum rohi rohnya kita bunyikan secara tafhim karena rohnya ini berbaris di atas fathah maka bacanya ditebalkan pangkal lidah kita naikkan roh rohi hi matobi'i 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 zuhiri karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah maka haknya panjangkan dua harokat rohima ma apabila berhenti hukumnya adalah madi'iwab sebab ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan atau kita wakofkan maka cara bacanya baris dua ini jadi satu jadi fathah dan panjangkan dua harokat rahimah a'udhu billahi minas shaytan rajim bismillah r-rahman r-rahim wala taqatulu anfusakum inna allaha kana bikum rahimah pertanyaan untuk hari ini coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini nama hukumnya apa kemudian sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya silahkan tulis jawabannya di kolom komentar video ini sadakallahu al-azim wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati